Berita ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Teratang merotivi kedatangan Bupati Pamekasan Ahmad Safi'i bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemkap Pamekasan disambut ratusan warga. Safari Ramadan ketiga kali ini digelar di dua kecamatan yaitu Palengaan dan Kecamatan Pagen Tenan. Bupati Pamekasan Ahmad Safi'i memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa di kecamatan Palengaan berupa beras dan uang. Dalam kesempatan kali ini pula, Ahmad Safi'i menyinggung masalah banyaknya laporan masyarakat terkait kondisi kecamatan Palengaan yang sering mengalami kebanjiran, khususnya di pasar Palengaan dan kantor kecamatan yang juga terkena imbas. Menanggapi laporan warga, pihaknya memerintahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum Bidah Marga agar segera mencarikan solusi. Ahmad Safi'i juga meminta penataan pasar agar lebih tertib sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Terima kasih, Pak Pati. Sip. Sudah turun di sana, pada saat habis banjir, jadi pasarnya, banjirnya masuk ke pasar. Dan pasarnya benar-benar kotor dan beceng. Makanya kemarin ternyata itu persoalannya saluran di luar, membuangnya. Jadi semuanya saling menutup. Membangun itu menutup. Makanya saya minta Dinas Bina Marga, tolong ini dijadikan jalan luar. Jadi bagaimana saluran pembuatan, itu kan air masuk ke kecamatan, masuk lewat di jalan, jalannya rusak, masuk ke pasar. Hal serupa juga dilakukan di kecamatan Pagentanan, Pak Mekasan. Bupati beserta rombongan menggelar sholat tarawih bersama warga dan kepala desa, serta memberikan bantuan kepada kaum duafa, anak yatim, serta korban angin puting beliung. Dari Pemekasan, Abdurrahim Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.